Oke teman-teman, jadi hari ini Gue bakal nge-review lagi Lanjut Jadi lanjut Gue bakal nge-review sebuah jaket Jadi Peralasan gue pengen nge-review jaket Karena jaket ini Hal yang sering banget Digunain saat kita Naik motor, saat kita Keluar setelan Males juga gitu kan Jujur, gue kan sebagai cowok Jadi kayak setelan jaket Itu kayak, lo males gitu Make baju-baju yang ribet Jadi lo milih pake jaket Karena alasannya ya, lo simple aja gitu Cuma pake jaket udah Sampai rumah tinggal lo buka, lo tidur dengan baju jelek lo Gitu Gue juga sama, seperti itu Kemungkinannya 80% sih Dalatnya seperti itu, males Orang yang pake jaket Itu setelan males, dan kedua Setelan naik motor Ya kalo lo naik motor Gagak pake jaket Angin Angin tuh lari kesini Nari kesini Kan nanti jadi penyakit Jadi ya lo penting banget tuh Pake jaket Nah, jadi ini Jaketnya perlu gue review Alasannya Karena murah Murah Dan kita lihat sih Bakal kualitasnya seperti apa Dan ini jaketnya ada di belakang gue Jadi gue kayak Sebenernya gue udah beli gitu Terus udah dapet Tapi gue gak sabaran Pengen buka Ya bisa dibilang review aja ya Kalo bukan unboxing gitu kan Jadi gue bakal nge-review aja Nah, ini jaketnya Oke Jadi Ini dia jaketnya Sweeter gitu Sweeter, sweater Jadi gue ngambil warnanya Rada-rada-rada Hijau-hijau ini ya Nihal nihal ya Juni Atau bisa dibilang Hijau stabil juga Seperti itu Nah, ini dia Jadi Ini barangnya Gue beli Di Di market friends Yang Entah Pokoknya market friends Entah itu oranye Entah itu hijau Entah itu ungu Entah itu putih Itu ada Sebenernya ada aja Di Jodi orang Di putih Itu di Ungu juga Itu ada Kalian tinggal klik aja Jaket Dan Disitu Kalo ada harganya Yang Kisaran Rp29.000 Sampai Di atas Rp50.000 Nah Itu jaket Yang Mestinya sih Harusnya Gue beli ya Tapi kalo Rp30.000 Gue Kayaknya gak sih Gue beli ini Di sekisaran Harga Rp50.000 Di atas Rp50.000 Masih Mungkin gue sebutin Jadi ya Rahasia Rahasia aja Gitu Nah Kalo kalian pengen tau Gue belinya dimana Kalian bisa cek Di chat gue Di DM Nanti Instagram gue Gue tau di bawah Nah Kalian cek aja Disitu chat gue Di DM Nanti gue bales Lupa di follow Nah Nanti gue kasih tau Link pembelian gue Biar kagak Orang yang cuma asal nonton Terus langsung ngeklik Pembelian Kan itu Gak enak juga Enak juga Buat pempenjualnya Gitu Udah gue review Dan gue gak dapet feedback Kepapa Sebenernya gak masalah sih Gue kaget Cuma Takutnya nih Saat gue salah ngomong Barangnya Gue review Dia bakal jelek Jelek Terus gue bilang Bagus ya Bagus Jadi gue kayak Biar luas aja gitu Nge-review Tanpa ada Namanya link pembelian Tapi kalo kalian pengen Penasaran link pembelian Kalian bisa Chat gue di DM Itu aja Nah Yuk kita bakal nge-review Sejaket ini Oke nonton Jadi Ini Ini jaketnya Nah Jaketnya itu Lembut sih Lembut banget Cuma Menurut gue Ini masih Tipis sih Di harga Rp50.000 Gue mikirnya Gue bakal dapet Jacket yang Debel Karena ini Review-nya Bagus banget Bahannya Enak Ternyata Bahannya tipis Sedikit tipis Gak terlalu tipis Banget Dibilang Standar Si Di bawahnya Dikit Standar Standar Antara 11-12 Jacket lah ya Standarnya Segitu Agak tipis Sedikit Sedikit aja Nah Ini Jacketnya Dan warnanya tuh Warna Warnanya Bagus sih Gue suka Gue misalnya ini Karena ya Gue suka warnanya sih Jadi Ini Terdapat Kalian bisa cari Ini Kalau Ada 16 warna Gue Gue Gak Gak Apal Dan Gue Gak Mungkin Juga Nyebutin Sese 1 Capek Dan Kalian juga Kan Bisa cari Sendiri Nah Jahitannya sih Ada yang bagus Dan ada yang kurang bagus Gitu guys Nah Menurut gue Ini Kalau kalian Lihat Disini Ini Jahitannya Nomel Warna Hitam Ini Apa Gitu Jahitannya Tapi Yang lainnya Rapi Cuma ada Satu jahitan Yang ini Nomel Dan Gue Pake Ukuran L Tinggi gue Itu 170 172 Berat Itu Sekitar 70an Gue Make ukuran L Tulisannya Ya Tulisan Di deskripsi L Itu Cocok Gitu Gue cari Di google Juga Tentang Survei Tinggi Gue Sama Berat Itu Ternyata Kayak Cocok Pas Sewakan Karena Kayak Kurang Gede Aja Ini Ngepress Banget Di Badan Gue Panjang Panjang Segini Nah Ini Dia Jaketnya Kalau Kita Next Kita Ke bagian Belakang Jaket Dia Mas Tetap Rapi Teman Dia Jahitannya Masih Rapi Banget Dan Ini Dibilang Berbulu Sedikit Berbulu Berbulunya Enggak Terparah Oh Iya Jadi Kalau Kalian Beli Kalau Ukurannya Sempit Gitu Dan Ini Ada yang Robek Dong Nah Disini Kalau Nih Robek Disini Robek Bila Gara Ya Itu Tulisannya Udah Sesuai L Itu Panjang Sekian Sekian Nah Ternyata Gak Sesuai Kalian Harus Beli Ukuran XL Sih Kalau Gue Tingginya Di 170 Gue Saran XL Yang Penting Paling Penting Itu Tangan Sebenernya Tangan Kalau Tangannya Congklah Kan Aneh Ini Menurut Gue Masih Congklah Kan Segini Harusnya Kan Jaket Segini Ya Segini Gitu Jadi Ya Susah Online Seperti itu Guys Review Kalau Jahitan Di Bawah Jahitan Di Bawah Ya Bagus Ini Bagus Bagus Kalau Bagian Dalam Ini Seperti Ini Ya Dia Sedikit Berbulu Ya Tapi Gak Gak Terlalu Nempel Di Baju Gak Nempel Di Baju Ada Sedikit Nih Tadi Gue Coba Pake Nah Ini Kayak Gini Yang Sering Nempel Tapi Ini Gak Parah Sih Ini Termasuk Wart Sih Di Harga Rp50.000 Ya Kalian Bisa Dapat Jaket Seperti Ini Ya Oke Lah Ya Gue Suka Sih Mau Warnanya Jelas Orang Suka Orang Gue Mesnya Warna Ini Warna Kesukaan Gue Sih Jadi Disini Juga Kalian Bisa Terdapat Ada Kantong Nah Kantong Bagian Depan Ini Kayak Buat Nyimpen HP Tapi Kalau Gue Rekomendasi Nyimpen HP Disini Saat Kalian Ada Apa Apa Lupa Gitu Ke Senggel Jatuh Nih Karena Jarak Sini Kesininya Kecil Guys Dan Disini Gak Ada Penutup Lagi Gitu Jadi Kalau Barang Barang Yang Penting Gue Serah Jangan Tar Sini Ini Resiko Beresiko 50-50 Antara Barang Kalian Ilang Atau Nggak Tapi Kalau Dipakai Untuk Kenyamanan Saat Gue Pakai Saat Gue Pakai Itu Rada Rada Panas Sedikit Rada Panas Padahal Tipis Tapi Nggak Rada Panas Sedikit Namanya Sweater Entah Bahannya Atau Gimana Kalau Gue Pakai Sedikit Panas Tapi Warnanya Oke Gue Bakal Nyobain Sekarang Gue Bakal Pakai Jacket Ini Sekarang Review Kalian Gimana Tampilannya Saat Gue Pakai Jacket Ini Oke Jadi Inilah Yang Gue Pake Rasanya Sih Lembut Jacket Karena Sweater Lembut Dia Nggak Asal Enak Tapi Kalau Dibilang Dingin Nggak Terlalu Dingin Dibilang Panas Panas Buga Nggak Jadi Kayak Apa Normal Normal Aja Cuma Ada Nggak Dibilang Normal Nggak Juga Tapi Ada Sedikit Panas Tapi Yaudahlah Namanya Sweater Bukan Tau Soblong Gitu Soblong Pasti Dingin Adem Sweater Ada Yang Belong Review Bahannya Adem Nih Menurut Gue Kagak Adem Ini Sweater Mana Ada Adem Adem Bahan Ini Kalau Ini Adem Gimana Fungsi Sweater Itu Dimana Fungsi Sweater Itu Untuk Menghangatkan Tubuh Nah Ini Yang Gue Bilang Tangannya Sedikit Conglan Buat Tinggi 170 Ke Atas Gue Sahana Ambil XL XL Yang Mending Tangan Serius Bukan Ukuran Jacket Yang Mending Tangan Nah Warnanya Bagus Bahannya Lembut Oke Kita Ngan Resui Ininya Dibilang Tebal Enggak Dibilang Ketari Sepatu Enggak Tapi Sedikit Tipis Tapi Udah Dipakai Cuma Model 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 Dibilang Si Warnasih Di harga Rp 50.000 Jacket Bgini Warnasih Mungkin Kalian Bakal Nemu Yang Murah Lagi Gapasalah Kalian Tarah Di Link Pembawah Gua Nggak Mau Ngasih Link Ini Kalau Kalian Mau Tinggal DM Gua Aja Bakal Ngasih Pembelian Jadi Disini Ada Banyak Warna Banget Dan Disini Enak Sini Gak Gak Dipakai Oke War Oke Jadi Videonya Vlognya Abis Sini Aja Thanks Buat Kalian Yang Mungkin Udah Mampir Ke Channel Ini Buat Yang Lama Juga Terima Kasih Udah Nonton Video Ini Thanks Buat Kalian Yang Support Buat Video Seperti Ini Oke Terima kasih Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax